Sedara PDI Perjuangan merespon surat terbuka mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Deni Indrayana, kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. PDIP menegaskan akan membalas surat itu dengan fakta bukan opini. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menegaskan Megawati Soekarno Putri selalu mengedepankan politik kebenaran. PDIP akan menjawab dengan fakta, data, bukan hasil riset atau opini atas surat terbuka Deni Indrayana soal kekhawatiran adanya siasat penundaan pemilu. Ibu Megawati Soekarno Putri selalu memperjuangkan politik kebenaran. Jadi ketika surat terbuka itu berbicara politik kebenaran, ya kami sebagai partai akan memberikan jawaban dengan fakta-fakta, dengan data-data, dengan hasil riset, bukan hasil opini. Sikap dari Ibu Megawati Soekarno Putri sangat clear bahwa pemilu harus dijalankan tepat waktu pada tanggal 14 Februari, sehingga dalam konteks ini mari kita wujudkan pemilih itu dengan sebaik-baiknya. Jangan curiga berlebihan, jangan prejudice berdasarkan pengalamannya sendiri di masa lalu. Di akun sosial medianya, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Deni Indrayana, membagikan surat terbuka kepada Megawati Soekarno Putri. Deni meminta Megawati membantu menghentikan siasat penundaan pemilu 2024.